Lahan ini, tanah jalan ini, asas jalan ini adalah milik N.S. Jadi kalau misalnya ini tidak diakuin sama pemerintah Andairi, mau jadi apa negara ini? Pemerintah harus pedas sebenarnya untuk menyelesaikan hal tersebut supaya tidak terjadi ke sebuah diri serta masyarakat. Harus menjadikan hukum sebagai panglima. Jumpa lagi duduk bareng delegasi programnya Podcast Media Delegasi. Saya Marulia Bussalin. Assalamualaikum Horas. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Andairi melalui dinas PUPR membongkar portal yang terbuat dari pasir dan batu di jalur masuk perladangan masyarakat Bermarga Sinaga dan Pardede, tepatnya di Kelurahan Panjidabutar, Kecamatan Sidiangkat, Dairi. Ekses daripada pembongkaran portal itu sangat menodai perasaan daripada salah seorang warga Bermarga Sinaga yang mempunyai lahan di sana. Untuk mengetahui sejauh mana sikap daripada warga yang satu ini terkait dukungannya terhadap program pembangunan pemerintah yang mungkin sempat menjolimi daripada haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Bersama kita di studio telah hadir Bapak Jens Sinaga. Kita perkenalkan Pak Jens Sinaga. Apa kabar? Selamat pagi. Pak Sinaga. Baik. Didampingi kuasa hukumnya Pak Maja Semermata, MH, dan Gibson Arwan SH dari kantor advoka MGS Justisia. Apa kabar Pak Maja Semermata? Selamat sore, kabar baik. Luar biasa. Baik Pak. Ya, ini kita bincang-bincang pada kesempatan ini. Gimana sebenarnya kronologis singkat daripada adanya aksi dari pihak Pemkap pada titik pembongkaran portal Pasir dan Batu di dekat lahannya Pak Sinaga ini? Sebenarnya kalau kemarin pembongkaran yang dilakukan oleh pihak daripada Pemkap Dairi, batu tersebut bukan kita yang menutup. Yang kita tutup adalah lokasi tanah kita sendiri. Jadi, tanah dan batu kemarin yang dibongkar oleh PUPR ke Pemkap Dairi, itu yang memblokir adalah pihak bongmanan yang punya perumahan. Perumahan di dalam melintasi darah kita. Makanya saya sebagai pemelitang merasa keberatan. Dikatakan kita menutup jalan. Selama ini kita tidak pernah menutup jalan. Kita selalu membuat peringatan kepada pihak bongmanan. Dengan cara spandu. Tidak dipublis. Apa isi spandunya, kira-kira? Lahan ini, tanah jalan ini, aksi jalan ini adalah milik El Sinaga. Maka beberapa kali pihak daripada Polres, Camat, Lura, menemui kami di sana, mereka tidak berhak mencamuk. Palang yang kami buat. Kenapa? Karena kami mempertahankan hak milik kami. Sertifikat. Ini yang kami andalkan. Dan ini yang kami minta ketegas pemerintah untuk saat tidaknya sertifikat ini. Berapa hektare itu? Lebih kurang 2 hektare. Hektare. Yang terpakai untuk jalan? Setelah mediasi dengan undangan daripada asisten 1 dan 3 dari Pemker Diri, bertepatan di kantor bupati, pada hari Senin, maka Pak asisten minta tolong kepada kami untuk portal sementara dibuka menunggu hari Jumat. Kami akan turun ke lapangan, cek lapangan. Setelah tiba hari Jumat, dilakukan cek lapangan yang dikuti oleh pihak pemilik perumahan Hisarbuang Mananu, beserta Camat Sikinjo, Ibu Tanjung, berserta Luraban Jin. Setelah dicek pengukuran, maka Pak asisten bertanya kepada pihak Bung Mananu, pemilik pemurah perumahan. Kita ukur dari mana Pak? Ada batas dari vaksinnya gatananya Kayu Putih. Setelah diukur, tanah kita melewati tanah yang dibangun oleh pihak Bung Mananu Jumatkan. sekitar lebih kurang 8-9 meter. Kemudian, batas panjang tanah diukur lagi disuruh oleh, diperintahkan oleh Bapak asisten 1 kepada Nurah, beserta pihak Bung Mananu, dari ujung jalan, maka Pak asisten 1 bertanya kepada Pak Nurah, Banji, berapa ukurannya? 206,54. Sertifikat Pak sidangnya berapa panjangnya? Luar studio. Berarti, Bung Mananu menyebutkan bawah lapangnya setengah meter lagi, arah Bung Mananu masuk ke dalam. Nah itu, disitu, ada pihak yang punya tanah perumahan, Pak Hisam memanani, maka langsung Bapak Hisam bilang, selentara dulu itu, kalau saya diukur samping saya ke dalam tanahnya, biar saja mereka melaporkan ke Polres. Buat apa saya harus melaporkan kepada Polres? Hak saya yang saya pertanyakan kepada mereka. Jadi, nggak benar itu, kalau petani di area perlarangan Sinaga dan Partede itu, terganggu, gegara jalan itu. Tidak ada, bahkan mobil patroli pun bisa lewat. Iya. Oh, ini ditanyakan kepada Polres, bahkan mobil yang lakukan bahan pun bisa lewat. Pada saat hari hujan, saya juga punya pemikiran kasihan kepada petani, portal saya buka, biar agak bebas lewat. Saya takut nanti, tanaman hasil pertaniannya, meleset di jalan, saya buka, jarang bebas, kalau hujan. Tapi kalau kita nggak siap kemarin, sudah ada upaya media sedia di pihatan, tapi itu seperti apa ceritanya Pak Sinaga? Makanya Pak, dimediasi oleh Pak, asisten sama, asisten tiga Pak Ujung, makanya mereka bisa mempertanggungjawabkan, tolong dibuka portalnya. Kalian keren ada tanggungjawab, dan mereka pegang, makanya buka sampai hari Jumat, untuk penyelesaian cek wakwakang. Setelah tiba hari Jumat, hasilnya sudah. Ternyata tanggap kita memang benar ada yang itu, diserobot oleh pihak perumahan. Jadi intinya, kalau untuk mendukung program pembangunan pemerintah, Pak Sinaga tidak ada masalah, asal ini memang dibicarakan. Dibicarakan. Dalam istilah orang lembata, itu harus bersetapi, permisi, ada pemberitahuan, tidak semenang-menang dengan, walaupun itu bangunan pemerintah, tapi harus izin masyarakat. Seandainya pun kita beri jalan, harus seimbang dengan sebelah. Misalnya, kita membutuhkan 5 meter, 2,5 meter, kita beri dari sebelah, 2,5 meter, baru adil. Ini yang sekarang, faktanya di lapangan, itu tangan kita semua. Makanya kita berani, kita membuat portal, dan aparat pun tidak berani, untuk membukanya. Seandainya, sampai 4 bulan, di portal itu, di portal, kalau kita tidak benar, mungkin kita sudah digiring, di kantor polisi. Itu aja Pak. Baik, berarti ada kesan bahwa, ke sewenangan-menangan, yang dilakukan oleh, Oknum, barangkali yang memperalat, kuatan, atau kekuasaan daripada, pengkap dairi, yang membuat, Pak Sinaga dan keluarga, merasa sangat keberatan, dan kurang terhargai. berhargai. Ya. Seperti ini, kayaknya, banyak kasus terjadi, di beberapa tempat. Gimana Pak Gibson, melihat ini, sebagai masyarakat, yang cukup, kental, pengatauannya dengan hukum. Terima kasih, sebenarnya kan, sudah jelas, bahwa Bapak juga, mempunyai alas hak, terkait kata standar tersebut. Dalam undang-undang, di pasal 167, jelas dikatakan, bahwa memang, barang siapa, dengan melawan hak, orang lain masuk, dengan memaksa, ke dalam rumah, atau ruangan yang tertutup, atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ, dan tidak ada haknya, tidak dengan sengar, segera pergi. Tidak dengan segera pergi, dapat tempat, di atas permintaan, orang lain yang berhak, atau atas orang lain, yang berhak, di hukum penjara, selama siapa bulan. Nah, jelas tadi, Bapak Senarga, sudah membuat, pelang di situ ya Pak ya. Nah, itu sebetulnya, Bapak sudah menyatakan, jika memang mereka itu, merasa bahwa mereka juga, ada berhak, seharusnya mereka yang, mencoba, untuk menghubungi Bapak. Namun, kan kemarin sudah jelas, bahwa ada mediasi, dan ternyata, tidak ada titik temunya. Harapannya sebetulnya, dari pemerintah, setempat, harus tegas, untuk, menyelesaikan perkara tersebut. Ini, maaf, Bapak, kan ini jelasin kan? Sertifikan. Sertifikan. Tahun 97. Tahun 97. Ini sudah sebetulnya, Pak, sebagai dasar kita untuk, atas taga tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Pak Sinaga, kelihatannya sudah, teken kuasa ini. Iya. Dari, ke kantor pengacaranya, Pak, apa, MJS, justru Cian. Sejauh mana, sudah kira-kira, gambaran langkah, yang akan, ditempuh, dari kantor, pengacara, Pak, Mada Semangat. Silahkan, sedikit. Baik, terima kasih, buat media delegasi. Nah, di sini, kami sebagai pengacara, tim kuasa hukum, dari Pak Sinaga, sudah membicarakan, untuk, melakukan, mediasi dulu, mediasi dulu, ke pihak pemerintah, apa sebenarnya, yang terjadi. Nah, karena, klien kami ini, sudah memiliki, bukti, kepemilikan yang sah, yaitu, sertifikat. Ini dikeluarkan, oleh negara. Jadi, kalau misalnya, ini tidak diakuin, sama pemerintah, Handairi, mau jadi apa, negara ini? Ya, bubar aja, kalau memang, tidak diakuin ini. Ini, hak kepemilikan, ya, ini yang keluarkan, pemerintahan, dari, BPN. Jadi, apalagi, dasar dari, pihak, yang, buang mana, lu, tersebut, atau, pihak PUPR, untuk, melakukan, yang namanya, klien kami, sudah mengatakan, dibongkar semua, eh, dibuat jalan, sampai, 9 meter, 9 meter, jalan besar, nah, itu, tidak ada hak mereka, seharusnya, mereka yang, menghubungi, Pak, Sinaga, gimana nih, Pak, Sinaga, kami, mau buat, jalan umum, ya, kalau mau buat, jalan umum, atau, diambil untuk negara, atau, apapun itu, kan ada, SOP-nya, sudah dilakukan, gak ini, sama pihak PUPR, ada, ada, ada gak buktinya, kalau memang, SOP itu, sudah dijalankan, ya, sah-sah aja, tapi ini, malah, ada, pihak tertentu, yang melakukan, pemblokiran jalan, ditutupi jalan itu, dan, menyatakan, bahwa itu, eh, apa, jalan umum, sudah diberi, sama, orang-orang di situ, ini apa, ini sertifikat loh, ini hak milik, alat bukti yang kuat, kalau memang, mereka mau, menggugat, ya, gugat aja, di pengadilan, atau di tun, batalkan aja ini, kalau memang, ada dasar mereka, yang lain gitu loh, ya, kalau memang, pihak PUPR, eh, tidak mengaku ini, mau jadi apa negara kira-kira ini, Marli? baik, Pak Sinaga, eh, setelah, aksi mereka, menggeser, si tuyang, mereka sebut itu, sebagai portal, bagaimana situasi, terakhir, di daerah itu? ya, sementara, memang, lompat, seakan-akan mereka, mengejak kita, sudah menang gitu, sudah menang, mana mungkin, mereka bisa menang, di lahan kita, apapun, kita pertaruhkan, kalau memang, negara tidak mengakui, sertifikat ini, untuk apa, kita bayar pajak, kita, masyarakat yang, selalu membayar pajak, sampai 2020 pun, sudah membayar pajak, sudah lama itu, tanah, atas nama, keluarga Sinaga? seperti, kalau sejarah tanah ini, sudah tahun, 60, dari dedek moyang kita, orang tua kita, ke kita, makanya saya, heran, pihak perumahan, mungkin mereka, punya koneksi, saya nanya saja, mendatangkan aksi, demon, memanggil polisi, bolak-balik, semacam teror, teror, intimidasi, tapi, saya tidak takut, karena saya, bawa sertifikat, yang sah, disahkan oleh negara, itu saja Pak, tapi melihat, dari langkah, Pemkap Daily, melalui BOPR, seolah-olah, kalau itu, diklaim sudah, sebagai tanah, kan idealnya, tanah itu, punya sertifikat juga, BGPM, ya, Pak Sinaga, punya sertifikat, berarti ada, tumpang tinggi, kalau memang, mereka punya, sertifikat jalan, ini gimana, kacamata hukum, berdata melihat ini, kalau menurut, hemat saya, Pak Maruli, kalau misalnya, mereka punya, sertifikat, yang kata mereka, saya tidak tahu, punya sertifikat, ya mereka, ya, gugat saja gitu, di pengadilan, pakai jalur upaya hukum, kita menentukan, siapa nih, yang berhak, di tanah ini, karena, menurut sejarah juga, sudah dibilang Pak Sinaga, tanah itu, sudah mereka kuasai, sangat lama, dan hak kepemilikan itu, dasar, dia menyatakan, bahwa itu, tanah itu, bahwa miliknya, itu dari, dari opung-opungnya dulu, itu sudah, mereka sudah di situ, gitu loh, jadi pemerintah itu, kapan datang, nah, artinya, meskipun pemerintah, kalau tidak punya alas hak yang kuat, tidak boleh semena-mena, kalau, kalau menurut saya, pemerintah tidak pernah, pemerintah punya alas hak, yang kuat, karena, secara hukum, ya ini, alas haknya, pemerintah itu, kemungkinan Pak Maruli, mereka ada alasan, untuk pelebaran jalan, atau untuk jalan umum, tapi kan toh juga, harus dimusawarakan, betul, ada SOP yang benar, sesuai dengan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan, peraturan daerah, itu ada SOP, nah, sudah tercapai, enggak ini, itu yang perlu kita pertanyakan, Pak Gibson, maksud saya tadi, kalau Pemkap Dari, mengklaim bawah, itu adalah, tanah, jalan berarti, tanah pemerintah, biasanya kan BPN, mengeluarkan sertifikat, untuk, tanah sepanjang, jalan itu, artinya, hak miliknya, Pak Sinaga juga, terbitkan, menggunakan sertifikat, BPN, bagaimana nih, kalau terjadi, BPN juga nekat, katakanlah sandainya, sertifikat tanah jalan itu ada, idealnya memang harus ada, kalau itu tanah, jalan pemerintah, jadi begini Pak, Pak Maruli, sedikit, bisa saya sih, melewakan, belakangnya ini, juga sangat alat, pembahasan terkait, masalah, merdian tanah itu, ya, jelas, bersama-sama, kita tahu, kenapa, makin marah, memang, karena ada beberapa, wukum yang mungkin, terlibat di dalam, nah, pemerintah harus tegas, sebenarnya, untuk menjelesaikan, hal-hal tersebut, supaya, jangan terjadi, kekisiruan, di, kota-kota masyarakat, mereka enak aja, ya, perubahan siapa? Masyarakat, ya, saya kurang tahu, saya kurang paham, bagaimana mekanisme yang terjadi, atau terjadi selama, masalah, kelebaran jalan tersebut, mungkin nanti, saya akan bicara, dengan tim, dengan pimpinan kami di sini, Pak Bajar, Pak Sindaga, terkait, sejarah-sejarah, masalah tanah tersebut, seharusnya, pemerintah melibatkan, beberapa, orang, elemen masyarakat, termasuk juga, stay owner, di daerah tersebut, terkait, masalah apalagi, kalau akses untuk umum, mungkin, nih, saya bisa jamin, Bapak ini, Bapak Sindaga, sudah sebutkan tadi, bahwa, Bapak ini kan, salah satu, warga negara Indonesia, yang taat, dengan dia, bayar pajak, dia itu, untuk akan, ketentuan, daripada, perundang-undang, di Indonesia ini, saya yakin, kalau memang, ada, edikat baik, atau niat yang baik, semua bisa, dibicarakan dengan baik, namun, tetap, saya mau tegaskan, disini, bahwa, ayolah, para-para, mafiyah tanah, ini, mafiyah-mafiyah di, ya, mungkin, di beberapa, instansi pemerintah, harus tegas tentang, kita, selesai kan, itu kira-kira, kembali ke, Pak, James Sinaga, sejauh mana, keyakinan, Pak Sinaga, bisa, mengembalikan, hak lah, katakan, karena sebagian, sudah digunakan, untuk jalan, sejauh mana, keyakinan, Bang Sinaga, bisa menempuh, langkah ini, dengan, kekuatannya, atau, langkah-langkah, yang ditemukan oleh, advokat kita, dari, MJS, Pak, yang ini, sesuatu, ada lagi, yang, belum saya, tidak bersama, ketahui, setiap, aparat, dari rumah, dan camat, mempertahankan, tanah kita, selalu, kita tunjukkan, sertifikat, padahal, pihak, perumahan, Bapak, Kisah, Buang Manang, tidak pernah, menunjukkan, sertifikatnya, suatu, kami, mediasi, di kantor, Bupati, yang dilakukan oleh, Pak Asisien 1, dan Pak Asisien 3, Pak Ujung, diperintahkan, untuk membawa, fotokomi sertifikat, kami selalu bawa, dan saya tunjukkan, di mediasi tersebut, tapi beliau, tidak pernah menunjukkan, surahnya, bahkan, saya herah, gali-gali, yang dibangun, oleh pemerintah, pengairan untuk sawah, masyarakat, bisa dipindahkan, dan diusah, diarahkan ke tanah kita, makanya tanah kita hilang, makanya heran saya, apakah ada, ini korusi, dengan aparat pengkap setempat, dan setelah itu pun, pembicaraan, misi hasil, di kantor Bupati, Pak Ujung, sempat, bertanya kepada Pak, Pak Isar Punggungan, bertanya juga kepada saya, bahwa, sejak kapan ada perumahan di sana, makanya Pak, jangan hanya membahas, kita coba lihat, tinjau ke belakang, di sana sudah ada perumahan, dan gali-gali yang dibangun oleh pemerintah, tanggung jawab siapa, orang diusah, dipertanyakan Pak, asisten tiga Pak, ujung kepada Pak, Isar Punggungan, dan, izin daripada perumahan yang belum ada, begitu Pak ya, sepertinya sangat ribet, sudah persoalannya, karena, bukan sekadar kesulitan petani, yang digembuskan, dalam informasi itu, masuk ke area perladangan, gara-gara, portal Sirtu tadi, tetapi memang, cukup terlihat jelas, ada kepentingan-kepentingan, biar lain di situ, komunerasi, atau juga yang, yang bertani di sana, ya tidak jauh dari, keluarga Pak Naga sendiri, namanya saja sudah, areal pertanian, si Naga, Pak Dede, tentu gitu, yang heran ya saya Pak, petani kalau ada yang keberatan, sudah menjumpai saya, malah, petani yang sering lewat, mengajukan jempol kepada saya, belum satu petani, tidak ada, pernah ada petani, yang keberatan kepada kami, karena kami, tidak mempersedul di masyarakat, maka di sepandung, kami membuat, petani silahkan lewat, itu adalah, hope, yang diberitakan kemarin, begitu ya, ya, mungkin ada yang mau ditambahkan, tambahan saya sedikit buat, dari kuasa hukum Pak Sinaga, harapan saya, karena hukum itu adalah, jalur hukum, jalur hukum saya ambil itu, adalah ultimum remedium, itu upaya akhir, kalau bisa Pak PMPR, Pak Kadis PUPR, tolong, di jembatani, media sini, dengan baik, dengan sesuai dengan, peraturan perundang-undangan, sesuai dengan SOP, sesuai dengan, ketentuan-ketentuan, yang berlaku, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang punya hak, siapa yang tidak punya hak, itu Pak Kadis PUPR, harus tegas, Pak Camat, harus tegas, untuk menyatakan, hal tersebut, kalau tidak, kami akan melakukan, upaya hukum, sesuai dengan peraturan, yang berlaku di Indonesia, begitu. Baik, dari kasus, yang melanda, Pak Jensi Naga ini, membuktikan, atau mengingatkan kita, sebenarnya, harus, menjadikan, hukum sebagai panglima. Hukum sebagai panglima. Hukum sebagai panglima. Terima kasih, mumpung saat ini, masih kita dalam, suasana pandemi COVID-19, kita semua, tetap bimbau untuk, menjaga, atau matuhi, peraturan, protokol kesehatan. Kami, dari, media delegasi, podcast, mengucapkan, terima kasih, salam, media delegasi, cerdas, elegan, aspiratif. Assalamualaikum, Horas. Terima kasih.